Selamat malam Atau ada di timur tengah Ya saya masih berada di seputar Citra Raya Kepoh ya pengen tahu Oh dimana nih ada otak di Citra Raya Nanti deh Pokoknya pasti bapak-bapak saudara bisa cari tahu sendiri Dimana saya Saat ini berada Ngomong-ngomongin otak Gitu ya kalau mau jalan-jalan Enaknya kemana pakai otak ya Kira-kira tujuannya kemana Paling enak kalau pakai otak Ya bersama-sama kita randungan firman Tuhan Yang selalu menguatkan hidupan kita Mari kita bersatu di dalam otak Bapak yang penuh kasih kami bersyukur Pada kesempatan malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami Untuk kembali bersama-sama menemukan firman Biarlah firmanmu yang selalu menyapa kami Selalu menguatkan kami Boleh terus kami nikmati Dan kami boleh terus disegarkan Bahkan di tengah-tengah kelemahan kami Setiap perkembangan yang kami hadapi Bahkan di tengah-tengah kesulitan Saat ini kami tetap yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan sesuatu yang indah Untuk setiap kami Terima kasih Yesus Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Saat ini kita boleh memberikan kesempatan Untuk bersama-sama membaca Satu bagian firman Tuhan Yang diambil dari Ephesus pasal yang kedua Ayat yang ke-10 Mari Bapak ibu saudara kita bersama-sama membuka Dari Ephesus pasal yang kedua Ayat yang ke-10 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Sudah-sudah yang di dalam Tuhan Kalau bapak ibu ditanya Kira-kira apakah bapak ibu saudara punya tujuan hidup Kalau tadi di awal Saya bilang Kalau naik kontak enaknya tujuannya kemana Pasti ada tujuannya Kita punya kendaraan juga Mau jalan itu harus punya tujuan Nah ketika kita ditanya saudara Apakah saudara punya tujuan hidup Kalau iya saudara-saudara Maka apa tujuan hidup bapak ibu saudara Saudara jujur saja Kalau pertanyaan ini Ketika ditanya apakah saudara punya tujuan hidup Pertanyaan ini menjadi suatu yang cukup penting Dalam kehidupan kita sebagai manusia Mungkin kita sedikit bertanya Kenapa yang namanya tujuan hidup itu menjadi penting Sepenting apa sih tujuan hidup Ada yang tahu bapak ibu saudara Mungkin bisa menjawab di rumah ketika menonton renungan ini Kalau bisa jawab tak kasih sepeda Tapi sepeda menuju kerajaan Allah ya Buyuan bapak ibu saudara Ya saudara kasih daripada Tuhan jawabnya adalah Karena hal itu akan menemukan siapa Diri kita Kelak Ya bayangkan saja saudara Kalau seseorang tidak punya tujuan hidup Ya gak punya arah tujuan kemana Yang mau menjalani hidupnya saudara Itu sama juga halnya dengan apa Dengan ketika seseorang Sudah mengeluarkan kendaraan ya Kalau di awal tadi ada orta Mungkin sudah mengeluarkan orta ya Orang-orang tibur tengah gitu ya Kalau zaman sekarang mengeluarkan sepeda motor Mengeluarkan mobil bapak ibu saudara Begitu sebelumnya dikeluarin Kendaraannya sudah dipanasin Orangnya sudah naik Ditanya sama tetangganya Atau sama keluarganya ditanya Bang mau kemana? Gak tau ya jawabnya apa bapak ibu saudara? Gak tau ya Mau kemana nih? Gak punya tujuan saudara Apa yang terjadi Sudara kasih dalam Tuhan? Aneh saudara-saudara Nah karena itu bapak ibu saudara Yang kasihnya dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Ya Karena itu saudara yang kasihnya dalam Tuhan Setiap manusia itu harus punya Yang namanya tujuan hidup Terlebih lagi tujuan hidup Rohani saudara-saudara Tujuan hidup yang bisa mengarahkan langkah kehidupan seseorang Langkah kehidupan kita Saudara-saudara Ya Seperti kita Tetapi bahwa ada berbagai kesibukan rutin Yang sering dilakukan oleh setiap manusia Termasuk saudara dan saya Pasti kita setiap hari punya kesibukan bukan? Entah kesibukan di rumah Kesibukan di pekerjaan Kesibukan di kantor Bahkan kesibukan di gereja Dalam pelayani Ya saudara-saudara Akan tetapi sudah dikasih dalam Tuhan Kalau Semuanya itu Didasarkan atas tujuan Yang benar Tujuan yang memang Sungguh-sungguh dikendaki oleh Tuhan Maka setiap manusia Tidak akan terjebak Terhadap apa? Terhadap rutinitas Yang tidak membuahkan hasil Ya Contohnya apa Bapak-Ibu saudara? Belajar Misalkan ya nih Kalau anak-anak Wah belajar setiap hari Sekolahnya rajin Tapi Tanpa dasar tujuan yang benar Saudara Orang belajar itu Tidak ada gunanya Kenapa saya katakan demikian? Ya mungkin saja Belajarnya bukan belajar Hal yang benar Tapi belajar Hal-hal yang tidak benar Saudara-saudara Ya Belajar mencuri Belajar berbohong Belajar kekerasan Belajar ngebosip Dan lain sebagainya Saudara-saudara Begitu juga yang kerja Atau mungkin Bahkan yang pelayanan juga Saudara-saudara Semua yang kita lakukan Semua yang kita kerjakan Kita hanya fokus Kepada diri kita saja Tidak lagi fokus pada Tuhan Saudara Kita hanya fokus pada diri kita Kepuasan kita Dan lain-lain Saudara Hanya itu yang kita pikirkan Saudara Nah untuk itulah Saudara-saudara Yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Realita dunia Saat ini justru Malah membuktikan Bahwa manusia itu Hanya apa? Hanya cenderung Punya tujuan hidupnya Menuju pada hidup duniawi Seperti kekuasaan Apalagi Kehormatan Orang pengennya berpuasa Orang pengennya dihormati Saudara Kalau gak dihormati Merasa dirinya jatuh Dari langit jatuh ke bumi Saudara-saudara Lalu apa lagi? Kekayaan Siapa sih yang gak mau kaya? Orang yang udah kaya aja Pengen lebih kaya lagi Saudara Siapa yang gak mau kaya? Setiap orang pengen kaya Nah itu yang mereka cari Saudara Apalagi uang Atau harta Dan sebagainya Saudara Ketika ditanya Bener gak manusia seperti itu? Mungkin termasuk kita Saudara-saudara Ya bener juga sih Kayaknya magi Itu yang banyak orang Ingin cari Seolah-olah itulah Tujuan hidup Manusia Saudara Nah lalu Apa sih kira-kira Tujuan hidup yang sebenarnya? Apa sih kira-kira Tujuan hidup rohani kita Sebagai umat yang percaya? Saudara kasih di dalam Tuhan Belajar Fokus pada tujuan hidup rohani kita Itu tidaklah mudah Apa sih yang namanya tujuan hidup rohani? Saudara-saudara Sebagai mana pembacaan kita pada malam hari ini Yang memberikan sebuah jawaban yang sangat-sangat tepat Sebuah jawaban yang pasti Akan tujuan hidup rohani yang sebenarnya Yaitu apa? Yaitu tujuan yang bersifat kekal Dan menjadi sebuah karakter Menjadi sebuah karakteristik kehidupan orang percaya yang sesungguhnya Seperti yang kita baca tadi Saudara Kehidupan rohani yang sesungguhnya adalah apa? Mengenal dia Kita sebagai umatnya harus mengenal betul-betul Akan dia Dan melakukan Apa yang dikehendakinya Saudara-saudara Sama seperti yang dikatakan di dalam surat Efesus 2 ayat 10 tadi Saudara-saudara Karena kita ini Kita semua Saudara dan saya Kita adalah buatan alam Kita dijiptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik Ya Pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya Dan kita dipersiapkan ala sebelumnya Sesuatu yang harus kita kerjakan Yang sudah dipersiapkan ala sebelumnya Karena dia mau Saudara-saudara Supaya kita ini hidup Di dalamnya Nah Bapak Iba Saudara Saya yakin bahwa kita semua tentu ingat Perkataan Yesus Ya Perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes 15 ayat 8 Apa yang dikatakan disana saudara? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu Jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah Murid-muridmu Berbuah banyak saudara Tujuan hidup kita yang Tuhan percayakan ini Kita harus menghasilkan buah yang banyak Nah jadi sungguh Sangat-sangat jelas Akan perkataan ini Perkataan ini menunjukkan bahwa betapa mulia dan bahagia Allah Kalau Setiap kita sebagai anak-anaknya Sebagai murid-muridnya Dia sebagai umat pilihannya Berbuah dalam kasih Melakukan apa yang dikehandaikan Jadi secara tidak langsung saudara Tuhan mau kita itu untuk selalu apa? Untuk selalu membangun hubungan yang inti Hubungan yang karib Hubungan yang dekat Hubungan yang harmonis dengan dia Dan tinggal di dalam kasih Sekarang pertanyaannya saudara Apakah kita sudah punya tujuan yang demikian? Apakah selama kita menjadi orang Kristen Punya tujuan yang seperti ini saudara? Berrelasi yang baik Peduli terhadap sesama Jangan mut-mutan saudara Ya karena lagi seneng Lagi happy Aduh Hatinya berbunga-bunga gitu Kayak di belakang saya Ini banyak bunga ya Wah hati lagi berbunga-bunga Aduh Ini rasanya Berbuat baik terus sama orang lain Tapi begitu lagi dongkol Hati lagi kesel Ya biasa lagi baperan gitu ya Boroh-boroh Berbuat baik saudara Berbur orang juga kagak gitu ya Ya untuk itu saudara Cobalah kita mulai berpikir bahwa Kita bisa melakukan hal itu Bukan karena apa ya? Bukan karena kita takut dosa Wah kalau saya gak berbuat baik Nanti saya dosa Wah kalau saya gak neger orang Nanti saya dihukum sama Tuhan Dan lain sebagainya Bukan karena itu Kita melakukan hal yang demikian Karena apa? Karena kita memiliki iman yang terkutu Jadi bapak-bapak saudara Yang terkasih di dalam Tuhan Persekutuan dengan Tuhan itu Harus terus dilakukan dalam kehidupan kita Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan buah Yang menjadi tujuan hidup rohani kita Berbuah di dalam dia Itu harus diwujudkan Melalui apa? Melalui sikap kita Melalui tindakan kita yang nyata Sebagai orang yang percaya Kepada Yesus Walaupun ya jujur Ya memang berbagai kenikmatan duniawi Sudah kita alami Sudah kita nikmati Tapi Kita tidak boleh tenggelam Dalam kenikmatan itu Kita sudah kaya Kita sudah berhasil Kita sudah sukses Kita gak boleh tenggelam Dengan kenikmatan itu Kenapa sudah-sudahkan? Sebab hal yang paling utama Dalam hidup kita yaitu Kasih Allah Yang tidak pernah berkesudahan Maka kita juga harus mengasihi Setiap orang Tidak berkesudahan Ya Tanpa ada hendinya Tanpa ada liminya Sudah-sudah Maka kita perlu Untuk mewujud nyatakan Buah roh itu Sudah-sudah Ya Buah-buah yang kita hasilkan itu Lewat apa? Tindakan kita yang Nyata Sudah-sudah Meduli Mengasihi orang lain Bekerja dengan jujur Melayani dengan Sepenuh hati Dengan rendah hati Menghormati orang tua Mengasihi anak-anak Tidak pilih-pilih Ketika kita ingin Membantu orang lain Taat-atakan firman Tuhan Itulah sudara Yang menunjukkan kualitas Tujuan hidup kita Sebagai orang percaya Yang berkenaan Ingat Kata-kata saudara Apa kata Rasul Paulus Di dalam surat Pilipi Satwa yang ke-21 Karena bagiku hidup Adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Ini kata-kata yang Luar biasa Pernahkah saudara Bertanya pada diri sendiri Kenapa sih saya hidup? Apa sih tujuan hidup saya? Untuk apa saya hidup? Lalu kalau saya sudah Dipanggil Tuhan Saya sudah mati Nanti Kira-kira saya kemana? Atau mungkin kita Tidak peduli dengan semua itu Sudara Ah nonsense dengan itu semua Yang penting Ya saya hidup untuk makan Dan makan Ya supaya hidup Apakahnya seperti itu? Atau mungkin ada lagi Yang berprinsip seperti ini Ya mengalir sajalah Seperti air Menjalani hidup ini Yang penting apa? Yang penting Dipuat happy aja Enjoy Santai Urusan Mati atau tidak Urusan nanti Ingat Setiap orang harus Memiliki tujuan Jangan sampai kita Menjalani hidup ini Itu tanpa ada tujuan Sama sekali Sudara Dengan memiliki tujuan hidup Yang jelas Yang sungguh berkenan Di hadapan Tuhan Maka hidup kita akan Lebih bermakna Sudara Semakin memotivasi kita Sudara Mendisiplinkan kita Dan juga lebih Apa Mengarahkan kita Kepada suatu hal yang benar Itu yang paling utama Sudara Oleh karena itu Sudara kasih dalam Tuhan Hiduplah dengan tujuan rohani Yang benar Seperti Rasul Paulus Apa artinya memberi tujuan hidup rohani Yang benar Seperti Paulus Artinya Paulus berusaha Untuk melakukan yang terbaik Bagi Kristus Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai teladan utama Dalam hidupnya Sudara Ya Serta apa Serta dia tidak lupa Menempatkan Kristus Lebih dari apapun Yang ada Di dunia Sudara Biarlah semua Sungguh-sungguh Bisa dibuktikan Dalam tindakan Yang benar-benar Nyata dalam hidup Selamat Berkarya buat kita Selamat Melayani buat kita Selamat Menjalankan tugas tanggung jawab Buat kita Dan ingatlah Apa yang menjadi tujuan Hidup rohani kita Maka lakukanlah Dengan segenap api Karena yang kita lakukan Untuk Tuhan Dan bukan untuk Kesenangan kita Tuhan memberkati kita sekalian Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Yuk kita lanjutin lagi Tujuan kita Kemana lagi kita naik kontak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati